Oke, kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kami kalau lihat hasil pengujian Pertama, misalnya, Bang, itu ngetes Genshin Impact-nya gimana caranya? Lalu, itu ngasih lihat FPS-nya gimana? Itu data grafiknya dari mana? Dan ada juga yang, kok Genshin mulu sih? Nah, dan masih banyak lagi ya yang terkait pengujian gaming Oke, kali ini kami akan membocorkan sedikit bagaimana cara kami menguji game pada saat review Ya, untuk kalian yang sudah subscribe ke Jagat dari lama, pasti sudah tidak asing lagi dengan metode pengujian kami Tapi untuk yang belum tahu, ya kita akan bahas Mungkin yang sudah lama juga masih belum tahu detailnya, kita akan kasih lihat di sini Nah, dalam menampilkan hasil pengujian sebuah game, data yang harus dipresentasikan ke kalian sebagai penonton Salah satunya adalah frame per second atau FPS Alias jumlah frame atau jumlah gambar yang bisa dihasilkan dalam 1 detik Data yang satu ini akan memberikan sedikit gambaran seberapa lancarnya game berjalan Ya, kami paham kalau FPS ini sebetulnya belum cukup sih, harusnya ada lagi yang lain Tapi karena video ini lebih juga untuk pemula, ya kita bahas yang sederhana, FPS dulu ya Nah, kalau kalian suka mantengin forum dunia PC ya, atau ya suka nonton-nonton tentang PC gitu Hal seperti ini harusnya sudah tidak asing Kita juga sebelum terjun lebih dalam ke dunia smartphone, pengujian PC atau laptop itu juga selalu Sudah menampilkan data-data yang seperti itu, yang dibutuhkan ya Nah, tapi ada 2 masalah yang kami alami pada saat melakukan pengujian di smartphone Yang pertama, dari sisi penonton, ini masih banyak yang kurang paham Soal FPS serta data-data pengujian lain yang terkait dengan performa Di sini banyak pendatang baru yang baru belajar teknologi dari smartphone Dan belum paham kalau pengujian itu ada prosedurnya ya Ya, mungkin belum sempat melihat PC, sudah langsung melihat di smartphone Nah, untuk kalian yang sudah paham, ya jangan buru-buru menghujat ya Ya, masa gitu saja pada nggak ngerti Iya, selalu akan ada banyak yang baru mengerti atau belum mengerti bahkan Di sinilah sebabnya kita buat video yang kali ini ya Nah, masalah berikutnya adalah kita menemukan masalah dengan software untuk monitoring performa di smartphone Ini sulit untuk didapatkan, apalagi sekitaran sebelum 2018 Itu nggak banyak opsi yang mudah untuk digunakan Ya, kita bisa saja pakai benchmark-benchmark gitu ya Tapi itu kan biasanya bukan gamenya beneran Yang kita mau tahu sebetulnya gamenya itu kalau dimainkan Bisa menghasilkan berapa frame per detik Ya memang, kalau pun ada, dulu itu ya butuh ngeroot atau dioprek Dan ini nggak resmi tentunya ya, kita tidak akan sangat menyarankan untuk melakukan ini Ini berbeda sekali dengan kalau di PC, terutama di Windows ya Software untuk monitoring performance itu mudah, banyak, bahkan gratis Yang canggih-canggih pun gratis Ditambah lagi, makainya juga udah cenderung gampang banget Nah, kalau untuk smartphone, reviewer HP pun belum banyak yang menguji performa game secara mendetail Karena software macam ini sulit, sulit didapatkan Dari pengguna umum pun juga jadi sulit untuk ikutan menguji performa smartphone-nya Ya kalau di PC itu gampang, kan ada banyak software yang bisa ngasih lihat fps-nya di pojokan gitu ya Gampang banget Kalau di smartphone, harus yang ngoprek-ngoprek aja nih yang paham Nah, untungnya sekitar tahun 2020 ya Kami menemukan satu software untuk pengujian performa yang kita gunakan sampai sekarang Yaitu PerfDoc PerfDoc ini adalah software monitoring yang dikembangkan oleh perusahaan bernama WeTest asal China Menariknya, software ini support untuk Android dan juga untuk iOS Jadi, kalau kalian ingin analisa performa iPhone atau iPad juga bisa Tapi untuk yang kali ini kita contohkan dengan menggunakan Android Nah, di sini kita akan kasih tutorial singkat cara menggunakannya ya Yang pertama-tama harus disiapkan adalah satu smartphone dan satu PC Software-nya harus di install di dua perangkat ini sekaligus ya PC itu ya bisa laptop, bisa PC desktop gitu ya Nah, PC-nya PC Windows biasa atau di macOS juga bisa gitu Kemudian download app-nya di website mereka, di sini nih ya Nah, kalau kalian mau lebih cepat, ada link-nya di deskripsi kita taruh ya Nah, kalau sudah tinggal buka aplikasi PerfDoc untuk PC Client-nya Software ini memajibkan pengguna untuk punya account terlebih dahulu Jadi, tinggal ikuti aja proses registrasi seperti bikin account seperti biasanya lah ya Setelah itu, kita lanjut ke sisi smartphone-nya Ya, kali ini kita pakai Android Di Android ini, kita harus buka dulu developer option-nya dulu ya Umumnya bisa dengan tab 7 kali di bagian Build Number Tapi kalau untuk yang Xiaomi, biasanya tab 7 kali di bagian MIUI version ya Nah, kalau sudah terbuka, selanjutnya kita pilih aktifkan USB Debugging Ya, diaktifkan dulu yang ini Kalau sudah, buka aplikasi PerfDoc di PC yang tadi Lalu hubungkan PC dengan smartphone pakai kabel Ya, pakai kabel Nah, nanti di smartphone akan muncul notifikasi request USB Debugging Pilih Allow atau izinkan Kalau sudah, seharusnya di PerfDoc yang ada di PC, nama smartphone-nya akan muncul Biasanya muncul dalam bentuk kode sih ini Kalau ini sudah muncul, artinya PerfDoc-nya sudah siap digunakan Di sisi kanan ada icon berbentuk plus Di sini kita bisa pilih data apa saja yang mau kita dapatkan Ada FPS, ada Frame Time, ada CPU Clock, ada CPU Usage, Memory Usage, dan sebagainya Bahkan untuk yang pakai Snapdragon 8 Gen 2 atau Snapdragon 8 Gen 3 PerfDoc sudah bisa mendapatkan data penggunaan untuk ray tracing-nya Nah, kalau sudah memilih data apa saja yang mau dipakai Atau mau dilihat atau mau diambil Sekarang kita tinggal pilih metode koneksi datanya Mau via kabel, seperti tadi kan pakai kabel Atau bisa juga via Wi-Fi Kalau kami pilihnya lewat Wi-Fi ya, supaya bisa bebas bergerak Dan performa smartphone-nya juga tidak terpengaruh dari panas yang timbul Akibat proses charging dari kabel Nah, saat memilih koneksi, aplikasi PerfDoc akan otomatis ke-install di smartphone Lalu kita perlu mengizinkan beberapa permisi yang diminta Seperti izin untuk menampilkan overlay Dan izin supaya PerfDoc tidak dimatikan oleh battery restriction Ini perlu ya, kalau tidak nanti PerfDoc-nya tiba-tiba dimatikan oleh sistem Selanjutnya, kita bisa masuk ke pemilihan aplikasi atau game yang mau diambil datanya Kita contohkan di sini pakai Genshin Impact Setelah memilih Genshin Impact, nanti grafik PerfDoc-nya akan berjalan Serta di smartphone akan muncul overlay dari fps-nya Untuk merekam data testing, jangan lupa tekan tombol icon Play Di pojok kanan atas yang satu ini Nah, setelah itu, lakukan pengujian game sesuai prosedur yang sudah biasa dilakukan Kalau sudah, tinggal pencet tombol yang ini untuk menyelesaikan proses monitoringnya dan save data yang tadi Nah, kita bisa memilih mau save di lokal maupun di servernya PerfDoc Kalau kami biasanya sih pilih dua-duanya Kalau sudah, jangan lupa matikan PerfDoc lewat tombol stop yang ini nih Supaya kuotanya nggak habis kemakan ya Nah, hal lain yang perlu dilakukan adalah berdoa Semoga nggak banyak komplikasi dalam pengujian Masalahnya, bisa saja muncul baik dari PC Client maupun dari smartphone-nya Karena tentunya ini bukanlah sebuah software yang 100% sempurna banget Ya, nggak ada software seperti itu ya Di sini kami pernah mengalami beberapa isu kecil Seperti di beberapa smartphone, fitur Wi-Fi-nya jadi nggak mau jalan Jadi kita nggak bisa pakai Wi-Fi, harus pakai kabel Atau koneksinya tiba-tiba putus, harus dikonek ulang lagi gitu Umumnya dengan restart aplikasinya, masalah-masalah akan beres Tapi kalau tetap error, kemungkinan memang butuh update dari developer-nya Contoh kasusnya buat kami ini seperti contohnya di Xiaomi 13T Nah, itu PerfDoc-nya susah buat jalan di situ Karena dia pakai SOC Dimensity 8200 mungkin ya Atau mungkin karena awal-awal Android 13 rilis Nah, itu jadi nggak compatible sepertinya Nah, jadi di sini PerfDoc-nya sendiri developer-nya akan butuh waktu untuk menyesuaikan ke hardware yang digunakan Dan tentunya OS-nya ya Ya, dalam kasusnya kami di awal, dia nggak bisa Tapi kalau sekarang sih, udah bisa pakai PerfDoc di 13T ya Nah, dari sini kita juga bisa belajar Kalau mengembangkan software seperti ini tuh emang nggak mudah sama sekali Kompleksitasnya tinggi, lalu variasi smartphone kan ada banyak Apalagi di Android luar biasa banyak Dan mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan Sedikit sekali developer software yang mau terjun ke bidang yang seperti ini ya Untungnya di era sekarang ini sudah ada PerfDoc untuk membantu pengujian jadi lebih objektif di sini Nah, di software ini juga nggak ada iklan-iklan yang intrusif Jadi wajar ya kalau ada harga yang harus dibayar untuk menggunakan software PerfDoc ini Sistemnya itu pakai kuota ya Jadi kalian bayar untuk kuota waktu tertentu Jadi pastikan aja kalian gunakan dengan bijak Nah, PerfDoc ini sekarang sudah tersedia di versi terbaru Yaitu versi 9.4 saat video ini dibuat Akan ada promo-promo menarik dari mereka ini terutama untuk akhir tahun ini seperti ada diskon kuota sampai dengan 50% Buat kalian yang butuh link download PerfDoc Kalian bisa lihat atau cek aja di dalam deskripsi Iya, deskripsi video ini atau di video-video review smartphone Biasanya kami taruh di situ link untuk download PerfDoc-nya Nah, salah satu hal yang kami suka dari PerfDoc yaitu Developer-nya ini terus aktif mengembangkan software-nya Kalau ada masalah itu lumayan cepat diperbaikinya Dan terus menyesuaikan software-nya dengan teknologi yang terkini Oke, itu tadi kita bahas soal software monitoring yang kita sudah pernah pakai ya Dan kita sering pakai Jadi jangan ada yang nanya lagi, itu dari mana fps-nya? Oke, sudah terjawab ya Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah Kenapa kita pakai Genshin Impact? Oke, kita mulai menguji Genshin Impact itu mulai dari tahun 2020 Singkat cerita, game ini emang berat dan cocok untuk dijadikan sebuah benchmark Kami juga menguji game lainnya Tapi biasanya kami uji secara singkat saja Dan tidak kami lakukan analisis yang mendalam banget Ini juga supaya durasi videonya tidak terlalu panjang sih biasanya ya Alasan berikutnya adalah game ini cukup populer Jadi, kalian nonton itu akan lebih mudah memahami Ini lancar itu maksudnya bagaimana gitu ya Karena banyak yang sudah mainin ini juga Apakah tidak ada game lain yang lebih berat? Tentu saja ada Apalagi sekarang ya Tapi, berat ini bisa dua macam kemungkinan Yang pertama emang beneran berat Kayak si Genshin Impact Atau yang kedua Ini berat karena belum optimal game-nya Ya, kalau belum optimal Jadinya ya hasil pengujiannya juga agak aneh nanti Jadinya kayak tokong C di 30fps Tokong C di 40fps gitu ya Dan sayangnya untuk game-game berat lainnya Itu ya penggunanya masih tidak banyak-banyak amat Jadi, kayaknya kalau kita pakai Agak sulit jadi patokan bagi banyak orang Karena itu yang paling penting ya Nah, alasan kuat lainnya adalah Karena game ini mudah untuk pengujian Skenarionya itu konsisten Ini yang paling penting Kita bisa melakukan skenario secara konsisten Tidak wajib multiplayer Tidak banyak variable pengujian Yang berpotensi mengganggu performa Kalau kita pakai game-game seperti MMORPG gitu ya Itu agak sulit tes Karena itu sangat bergantung koneksi internet, server Dan ya banyak lagi lah hal-hal lain ya Itu akan membuat kita sulit untuk membandingkan data Ya, nggak lucu aja gitu kan Karena lagi rame Jadi berat, nanti tiba-tiba sepi dia jadi ringan Kan kita nggak bisa atur ya pemain-pemain yang lain Mau adanya berapa di situ Nah, sampai saat ini game Genshin Impact ini Emang baru bisa ditaklukan oleh smartphone dengan SoC flagship kelas Snapdragon 8 Gen 2 Atau Snapdragon 8 Gen 3 sih biasanya Untuk kelas di bawahnya masih belum banyak yang mampu menjalankan game ini dengan setting tertinggi dan super lancar terus menerus Apalagi kalau kita ngetes smartphone yang kelas menengah bawah ya Ya susah lah dapet highest 60 fps ya susah gitu, pasti susah Nah, ini artinya Genshin Impact ini masih relevan untuk pengujian beberapa tahun ke depan kemungkinan ya Atau mungkin juga kalau nanti ada game populer lainnya Dan memang menarik untuk dijadikan benchmark baru Serta penggunanya itu emang banyak Tentunya kami akan mempertimbangkan untuk jadi standar pengujian Tapi ingat tadi ya Kita harus melihat bahwa apakah pengujian relevan atau nggak Buat contoh nih, Honkai Star Rail itu sebetulnya lumayan stable Bisa dipakai buat pengujian juga Masalahnya cuma satu Frame rate yang tinggi itu ngebantunya pada saat jalan-jalan Bukan pada saat berantem Sementara kalau Genshin Impact, Frame rate yang lebih tinggi, lebih mulus, lebih lancar Berarti kombo-kombonya jadi gampang untuk digunakan Oke, gitu ya Sekilas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Memang proses pengujian itu nggak bisa di develop secara instan Ini butuh belajar terlebih dahulu Butuh pengujian terlebih dahulu Harapan kami Kalau kalian memang mau jadi reviewer smartphone mungkin Ataupun sekedar sebagai pengguna yang ingin mencoba performa smartphone-nya Jadi bisa berargumen dengan data Kalau kalian pakai PerfDoc tadi Bukan hanya menilai secara subjektif, lancar atau nggak Enak nih, enak nih Ya sudah terbiasa dengan 28 fps Seharusnya enak-enak aja gitu Bisa jadi banyak loh yang seperti itu ya Oke, kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut Tentang apa yang kita bahas kali ini Silahkan langsung tulis aja di kolom komentar Oke, saya Dedy Irvan, Jagat Review TV Sub indo by broth3rmax